Oke dulur, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dashpro Official nah, kali ini kita mau check sound ini check sound punya teman kita punya mas edi, ya cak edi ini nanti kita mau check sound punya cak edi ini speknya ya ini nanti kita jelaskan speknya seperti apa saya mau ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel Dashpro Official ya gimana ya dengan adanya teman-teman kita bisa berkembang ya, bisa menjadi lebih baik memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, oke ya teman-teman ya nah seperti ini ya bisa dilihat teman-teman, ini box untuk subnya ini pakai 4 buah sub double ya tentunya, kalau ya 8 speaker lah 8 speaker ini saya jelaskan ini nano-nano speakernya ini macam-macam teman-teman, enggak ini ya enggak enggak jadi satu gitu ya ini yang atas nih RC F ya P400 ya KW tentunya itu BNC dua biji BNC KW juga yang bawah itu beda by Tavo GT Lab yang ini dua asli yang atasnya ini pakenya nah itu pakai black speeder yang atas ya yang laneray itu laneray itu black speeder kemudian yang bawah itu pakai asli ya asli V300 ya itu V300 nah untuk boxnya ini pakai box mode planar ya modelnya untuk portnya itu pakai model port segi 6 nah seperti itu bisa dilihat pakai port model segi 6 ya mirip-mirip punyanya brewok lah tampilannya mirip cuma untuk skemanya katanya sih beda nah kita lihat di belakangnya nah di belakangnya itu seperti ini jadi ini cuma pakai 18 in dan dan 10 in aja temen-temen ya jadi 18 in sama 10 in ada 4 box gitu ya itu 4 box double semua temen-temen untuk twitternya pakainya rcf ya untuk twitternya pakainya rcf murah pokoknya nah untuk dapur pacunya juga ini ini ombro semua ya ini ombro semua ombro ini ombro ini juga ombro tandur juga ombro yang asli ini nanti nggak dipakai cuma dipajang aja katanya seperti itu nah ini ombro ini temen-temen kalau yang bawah ini ya ini 30 ampere ya yang bawah itu 30 ampere yang ini ini itu 40 ampere ya cuma nggak pakai trafo temen-temen itu pakainya smps ya pakai smps punyanya dari silent tech tentunya cek ilah promosi lah gini yang thunder ini pakai 20 ampere ya ini thunder ini 4 channel ya nanti untuk meng handle mid-hike nya 4 channel itu trafonya itu 20 ampere temen-temen nah untuk panel listriknya ya ini ini yah panel listrik jadul karena memang jadul ini CC nya kita lihat ya kita spill lah CC nya temen-temen nah CC nya ini nah sejuta umat ya ini ada efek alesis sejuta umat ada gate compressor dari PL ini yang kita pakai main buat yang kemarin ya di rumah temen ya intinya ya ini ada DLMS ini KW ya tentunya KW 70 nggak tahu ini harganya berapa pokoknya murah banget ini harganya ya kemudian ada ini Colliser ada compressor eh compressor apa namanya audio processor kemudian juga ini crossover ya crossover ini juga sejuta umat 234 XL dibawah ada UPS ya fungsinya UPS ini untuk ya untuk mengstabilkan dan ada apa ya penyimpanan tegangan penyimpanan daya ya kalau ini nggak tahu mungkin sampai 30 menit masih kalau misalnya listrik mati sampai 30 menit masih bisa nyala temen-temen jadi kalau misalnya ada listrik padam atau short atau apa segala macem ininya masih nyala masih aman temen-temen jadi seperti itu nah untuk gensetnya pakai disana temen-temen kelihatan nggak nah jauh banget naruhnya oke temen-temen nanti kita cek sen tipis-tipis karena memang ini lokasinya di Anderganopi nggak bisa loss ya oke seperti itu tampilannya oke temen-temen nanti kita cek sen tipis-tipis saja temen-temen sihat dan kesempatan 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 jauh aa Terima kasih. 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 Terima kasih.